Bab 2375 Senjata Kuno Mutiara Gagak Emas Dalam kegelapan tak berujung, Derek Siaw melihat tangan kanan Liam Hong yang hilang dan merasa sangat tertekan. Berpikir bahwa tangan itu hilang karena dia, dia merasa lebih bersalah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liam Hong memperhatikan ekspresi Derek Siaw dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Derek Siaw berkata dengan dingin, matanya yang gelap dipenuhi dengan rasa dingin dan dominasi, serta niat membunuh yang sangat kuat. Liam Hong tiba-tiba menatap langsung ke arah Derek Siaw. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Derek Siaw bertanya dengan heran. Menurutku kamu berbeda dari sebelumnya. Liam Hong menatap Derek Siaw dan berkata, dia lebih mendominasi dan impulsif dari sebelumnya. Derek Siaw tercengang. Lebih mendominasi dan impulsif dari sebelumnya. Ini bukanlah karakter asli Derek Siaw, melainkan karakter Tino. Derek Siaw memperkirakan hal itu mungkin disebabkan oleh pengaruh Tino. Meski kesadaran Tino menghilang, tapi jiwanya masih ada. Jiwa Tino dan jiwa Derek Siaw sudah menyatu sepenuhnya. Meski kesadarannya sudah hilang, pengaruhnya terhadap Derek Siaw masih ada. Tapi menurut Derek Siaw, dampak tersebut bukanlah masalah besar. Terlepas dari karakter Tino atau karakter asil Derek Siaw, pengawal langit api menyakiti Liam Hong, maka pengawal langit api pantas matil. Liam Hong secara alami menyadari kekhawatiran Derek Siaw dan tersentuh hatinya. Jangan khawatir, tangan kananku akan tumbuh kembali setelah beberapa saat. Liam Hong berkata pada Derek Siaw. Syukurlah kalau bisa tumbuh. Derek Siaw menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia kehilangan tangannya, dan pengawal langit apilah yang mengambil tindakan. Kalau dia tidak bisa pulih, Liam Hong hanya akan kehilangan lengan kirinya. Derek Siaw bukannya tidak menyukai lagi Liam Hong, tapi kehilangan tangan kanannya akan berdampak pada masa depan Liam Hong. Aku tidak dapat membantu kamu dalam perselisihan antara kamu dan permaisuri Yina. Derek Siaw berkata dengan sedikit rasa bersalah. Tiba-tiba, Liam Hong menutup mulut Derek Siaw untuk mencegahnya berbicara lagi, lalu menatap matanya dengan mata yang indah. Biarpun dia tidak banyak bicara, Derek Siaw sudah bisa memahami apa yang ingin dia ungkapkan dari matanya. Keduanya sudah lama tidak bertemu sejak setelah langit ke-6. Di awal-awal perjalanan spiritual Derek Siaw, Liam Hong dan Derek Siaw bertemu dan saling mengenal. Mereka bahkan menemui banyak bahaya dan banyak hal yang terjadi di antara mereka. Yang ingin diungkapkan Liam Hong adalah keduanya sudah mengalami begitu banyak hal bersama, dan tidak perlu merasa bersalah atas sesuatu. Selain itu, pertarungan kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh pihak luar. Kalau Derek Siaw dapat membantu saat itu, Liam Hong pasti akan meminta bantuan Derek Siaw. Tapi Derek Siaw tidak bisa membantunya. Daripada menyeret Derek Siaw, lebih baik selesaikan sendiri. Dengan cara ini, waktu Derek Siaw tidak hanya terbuang percuma, tapi dia juga bisa tumbuh dewasa. Tidak seperti wanita lain, Liam Hong tidak akan bergantung pada Derek Siaw untuk tumbuh. Termasuk kali ini bersama Permaisuri Yina, Liam Hong bertahan hidup sendirian. Kamu juga menemui banyak hal, kan? Liam Hong membelai pipi Derek Siaw dengan tangan kirinya dan perlahan menempelkannya ke tubuhnya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dia semakin merindukan Derek Siaw. Terutama ketika kehilangan kabar tentang Derek Siaw, dia mencari kemana-mana. Kalau dia tidak mengetahui kemampuan Derek Siaw, Liam Hong pasti sudah gila mencari Derek Siaw kemana-mana. Untungnya, Derek Siaw tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga tumbuh lebih cepat dari yang diharapkannya. Tentu saja, menurutnya, Derek Siaw selamat saja sudah cukup. Aku meninggalkan dunia emperor dua tahun lalu dan datang ke dunia penjara tersembunyi. Derek Siaw menceritakan segalanya kepada Liam Hong tentang masa lalunya. Untuk orang lain, Derek Siaw mungkin merahasiakan. Bahkan untuk Ife Te Chu Huang, Derek Siaw akan merahasiakannya. Bukan karena dia tidak mempercayai Ife Te Chu Huang, tapi karena Ife Te Chu Huang tidak seperti Liam Hong. Setelah diberitahu, dia akan semakin cemas. Tapi Liam Hong tidak akan khawatir. Setelah mendengar tentang masa lalu Derek Siaw, mata indah Liam Hong menampakkan kecemerlangan yang tak terkendali, dan dia tahu bahwa pria yang dipilihnya memang luar biasa. Tanpa diduga, Derek Siaw melakukan banyak hal dan bahkan mempengaruhi beberapa situasi. Saat mendengar Derek Siaw dalam bahaya dan direbut tubuhnya oleh Tino dan Kaisar Raja Dunia, Liam Hong semakin merasa kasihan pada Derek Siaw. Sudah sangat sulit baginya untuk bersaing dengan Permaisuri Yina untuk mendapatkan kendali atas tubuhnya, tapi dia tidak menyangka bahwa Derek Siaw harus bersaing dengan Tino dan Kaisar Raja Dunia untuk mendapatkan tubuhnya. Dibandingkan dia, Derek Siaw sudah menanggung bahaya yang lebih besar. Jadi tubuhmu sudah menyerap tangan kanan Kaisar Raja Dunia sekarang? Liam Hong bertanya cepat pada Derek Siaw. Itu disempurnakan oleh Tino. Derek Siaw mengangguk. Kalau itu adalah Derek Siaw sendiri, dia tidak akan pernah menyerap tangan kanan itu dan hanya akan menggunakannya sebagai benda asing. Tapi, Tino sudah memurnikan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan sekarang sulit untuk menghilangkannya. Setelah disempuh makan, kamu sekarang setara dengan bagian dari Kaisar Raja Dunia. Liam Hong tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Kaisar Raja Dunia adalah suaminya Permaisuri Yina. Derek Siaw memiliki sebagian kecil dari tubuh Kaisar Raja Dunia, dan dia memiliki sebagian besar tubuh dari Permaisuri Yina. Ini terlalu kebetulan. Selain tubuh asli, aku juga punya tubuh tau purba lainnya. Kata Derek Siaw pada Liam Hong. Tau tubuh abadi yang lain. Liam Hong sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dimaksud Derek Siaw dengan kalimat ini. Ketika Derek Siaw hendak menjelaskan secara detail, kekosongan tiba-tiba berubah, dan kemudian nyala api yang mengerikan menyala di sekelilingnya. Nyala api ini berubah menjadi sangkar, mengjebak Derek Siaw dan Liam Hong di dalamnya. Dalam kegelapan tak berujung, pengawal langit api muncul dari langit, dan dia menatap Liam Hong dengan dingin. Permaisuri Yina, serahkan dia padaku dan biarkan masa lalu berlalu. Ucap pengawal langit api acuh tak acuh. Mimpi Liam Hong menjelma menjadi konsep pisau. Swing Konsep pisau Liam Hong yang lengkap meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dan bersama dengan konsep pisau Liam Hong, tak terhitung banyaknya bayangan hitam yang menebas dengan pedang. Konsep pisau Liam Hong sangat kuat, dan pedang yang ditransformasikan oleh bayangan hitam pun semakin kuat. Bang! Sangkar api meledak. Liam Hong membawa Derek Siaw dan melarikan diri ke bayangan hitam lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Melihat Liam Hong melarikan diri bersama Derek Siaw, wajah pengawal langit api menjadi tegang. Bagaimanapun, Permaisuri Yina terkenal karena kemampuannya melarikan diri di zaman kuno. Awalnya dia tidak ingin mengincar pihak lain, tapi kalau Permaisuri Yina terus melarikan diri seperti ini, tidak akan mudah untuk menangkap Liam Hong. Swing Pengawal langit api melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah manik seperti matahari yang terik muncul di tangannya. Senjata kuno mutiara gagat emas. Terlihat manik-manik itu perlahan menyatu di telapak tangan pengawal langit api, lalu sepasang sayap api besar muncul di belakangnya. Parnas yang terkandung dalam nyala api begitu menakutkan bahkan ruangan pun ikut terbakar. Bang! Ruangan itu runtuh, tubuh pengawal langit api meletus dengan panas yang tak tertandingi, dan cahaya dengan cepat menutupi sekeliling Liam Hong dan Derik Siao, yang bersembunyi di balik bayangan hitam, tiba-tiba menyala. Kemudian, Liam Hong dan Derik Siao dipaksa keluar dari kegelapan oleh cahaya, dan mereka muncul di dekat gerbang timur kota penjara pertama. Cahaya pengawal langit api menembus kegelapan, dan dengan mengerikan menyapu. Orang-orang dari semua suku di dekat gerbang timur, baik suku asing. Dewa kuno, atau Klan Wan, langsung terbakar oleh cahaya tersebut. Bab 2376 Jika itu kamu. Tanda bayangan hitam muncul di antara alis Liam Hong. Kesaktian Permaisuri Yina adalah memanggil pasukan bayangan hitam semakin banyak orang maka semakin kuat pula kesaktian Permaisuri Yina. Saat tanda bayangan hitam dilepaskan, bayangan hitam yang padat muncul di belakang orang-orang dari semua suku di kota. Bayangan hitam ini tidak hanya mirip dengan orang-orang itu, tetapi mereka bahkan memiliki kekuatan yang sama, seolah-olah mereka pernah ada, tapi kekuatan bayangan hitam tidak dianggap kuat. Tapi, jumlahnya lebih banyak. Pasukan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan menyerang pengawal langit api. Selir Ye, selir Pluto dan yang lainnya sudah tiba, mereka terkejut ketika melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya memburu mereka secara beruntun. Meski sama-sama anggota suku asing, tapi jarak dunia emperor dan dunia penjara tersembunyi berjauhan. Pada zaman kuno, biarpun ada kontak antara dua dunia, tapi tidak banyak kontak, yang mereka dengar hanya tentang permaisuri Yina. Di antara ketujuh raja dunia, siapakah yang terkuat? Di antara suku asing, hanya ada tiga orang yang diakui, dan permaisuri Yina adalah salah satunya. Adapun selir Ye dan selir Pluto Sarna sekali tidak memenuhi syarat untuk diperingkat. Awalnya mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih rendah, tetapi sekarang setelah bertemu, mereka menyadari betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan permaisuri Yina. Aku sudah lama mendengar bahwa permaisuri Yina sendiri sebanding dengan satu pasukan besar. Di zaman kuno, dia mengandalkan pasukan bayangan hitam untuk menghancurkan pasukan aliran kuno di medan perang. Selir Ye melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. Kalau dia memiliki kemampuan permaisuri Yina, dia pasti mampu bersaing memperebutkan posisi raja dunia penjara tersembunyi. Selir Pluto juga memperhatikan dengan wajah cemberut, dan tidak berkata apa-apa, tapi ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Sama-sama adalah selir, kenapa kesenjangannya begitu besar? Di kejauhan tiba-tiba muncul sekelompok orang yang tak lain adalah imam besar dan yang lainnya dari aliran kuno. Saat ini, selain imam besar, ada empat imam lagi yang mengikuti. Tapi yang membuat selir Pluto dan yang lainnya takut bukanlah imam besar berlima, melainkan kuil huangkuan di belakang mereka. Permaisuri Yina dari suku asing benar-benar bertarung dengan pengawal langit api. Seorang imam menunjukkan keterkejutannya. Tino. Seorang imam melihat Derik Siao di sebelah permaisuri Yina. Melihat Tino, wajah imam besar seketika menjadi gelap, tapi dia tidak mengambil tindakan, melainkan mengamati dengan tenang, ekspresinya berubah-ubah dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Bang. Sekelompok besar Dewa Kuno muncul di kejauhan, dan pemimpinnya adalah Dewa Kuno dengan dua kepala dan empat tangan. Melihat orang tersebut, selir Pluto dan yang lainnya menunjukkan rasa takut. Dewa Kuno ini sangat terkenal dan berkuasa di zaman kuno. Raja Dewa Kuno Asura Muka II, kenapa kamu datang sendiri? Tanya imam besar lantang. Dewa Kuno II Raja Abdu terbunuh, dan Tino menghianati klan Dewa Kuno, jadi tentu saja aku akan datang. Dua suara berbeda saling terkait, dan gelombang suara yang dihasilkan melonjak. Selir Pluto dan yang lainnya hanya bisa sedikit mengernyit setelah mendengar suara ini. Karakter level selir Pluto baik-baik saja, tetapi mereka yang berada di bawah kekuatan keberadaan terkuat tahap awal sangat menyedihkan. Beberapa menutup telinga mereka dan berteriak dengan kesakitan, sementara yang lain mengalami pendarahan dari semua lubang mereka, dan bahkan yang lebih lemah pun terjatuh ke tanah di tempat. Asura Muka II tidak mengambil tindakan, melainkan hanya menonton, dia tidak terburu-buru. Permaisuri Yina memang layak menjadi yang kedua di antar tujuh Raja Dunia Agung di masa lalu. Asura Muka II menatap lurus ke arah Liam Hong. Bukan hanya karena Liam Hong adalah permaisuri Yina yang sakti, yang terpenting dia memiliki kemampuan pasukan bayangan hitam. Sayangnya dia adalah orang suku asing. Kalau tidak, Asura Muka II pasti akan menemukan caranya menelan dia untuk melihat apakah ada kesempatan mengambil kemampuannya. Kemampuannya belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, dengan kemampuannya akan sangat mudah menghadapi pengawal langit api, Imam Besar berkata. Kenapa dia ingin melindungi Tino? Tanya Asura Muka II sambil mengerutkan kening. Pengawal langit api mengambil tindakan terhadap Tino, jelas karena tetua Teki Yuan dari klan Yuan tewas di tangan Tino dan yang lainnya, maka pengawal langit api pun mengambil tindakan. Tapi dia tidak mengerti kenapa Permaisuri Yina ingin melindungi Tino. Entahlah, mungkin anak itu sudah mencapai kesepakatan dengannya. Bagaimanapun juga, anak itu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Biarpun orang yang mengambil tindakan hari itu adalah tubuh Tau Purba. Derik Siao, orang yang mengancamnya juga lermasuk Tino, dan Tino sangat gila. Kalau bukan karena Kuil Huang Kuan dan keempat imam tidak ada di sana, dan imam besar tidak mau terluka, maka imam besar tidak akan berkompromi dengan Derik Siao dan yang lainnya waktu itu. Sekarang Kuil Huang Kuan dan keempat imam ada di sini, sangat mudah untuk menyelesaikan Tino. Imam besar dan Raja Dewa Kuno Asura Muka II tidak mengambil tindakan karena ingin melihat sudah pulih sehebat apa pengawal langit api dan Permaisuri Yina. Bagaimanapun, keduanya adalah pesaing potensial. Tentunya akan lebih baik kalau kedua orang ini saling bertarung dan mati bersama, sehingga berkurang dua calon pesaing yang kuat. Jadi apakah itu imam besar, Raja Dewa Kuno Asura Muka II, atau beberapa karakter yang tersembunyi di antara kerumunan, mereka semua menonton pertunjukan tersebut. Termasuk selir Ye dan selir Pluto juga ikut menonton. Senjata kuno mekar dengan cahaya seperti terik matahari, kecuali orang-orang di atas level selir Ye yang berani melihat langsung, sisanya tidak berani melihat langsung ke cahaya. Beberapa tidak percaya dan mata mereka menjadi buta saat mereka melihat secara langsung. Pasukan bayangan hitam datang tanpa henti, menyerang dan membunuh mereka secara beruntun, tapi saat mereka mendekati pengawal langit api, mereka dibakar satu demi satu. Kalau kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu mungkin harus menyerah pengawal langit api tiba-tiba membuka matanya, dan pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi dua terik matahari. Tiga matahari bersinar bersama, dan gelombang kekuatan yang lebih mengerikan pun meletus. Dalam sekejap, pasukan bayangan hitam terbakar habis. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, bahkan selir Ye dan yang lainnya juga memandang pengawal langit api dengan tatapan mata yang rumit. Walaupun sudah menduga bahwa pengawal langit api sangat kuat, mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Bahkan pasukan bayangan hitam yang jumlahnya banyak pun langsung dibakar. Permaisuri Yina, serahkan orangnya, aku tidak akan mempermalukanmu. Pengawal langit api menatap Liam Hong dan berkata, kalau dia tidak memperhitungkan bahwa Permaisuri Yin adalah orang di bawah tujuh raja dunia. Suku asing, dia tidak akan begitu sopan. Biarkan aku ke sana. Derik Xiao berkata tanpa daya pada Liam Hong. Kita akan mati bersama. Liam Hong hanya mengatakan ini, matanya yang indah menunjukkan tekat, bagaimana dia bisa melihat prianya dibawa pergi oleh orang lain. Aku masih punya tujuh lain, kata Derik Xiao. Alasan utamanya adalah dia tidak ingin Liam Hong mengalami kecelakaan di sini. Lagi pula, bukan hanya pengawal langit api yang menatap mereka, tapi juga Imam Besar dan yang lainnya. Kalau pengawal langit api tidak mengambil tindakan, Imam Besar dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, Derik Xiao tidak punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Kalau dia mengikuti pengawal langit api, dia tidak akan dibunuh dan pasti akan dibawa kembali ke klan Yuan. Dengan kata lain, Derik Xiao bisa menunda beberapa saat. Aku tahu kamu punya tubuh lain, tapi aku tidak mengizinkanmu dibawa pergi oleh orang lain, apalagi dibawa pergi di depan mataku. Kalau aku tidak punya kemampuan, lupakan saja, tapi kalau aku bisa bertarung, aku tidak akan membiarkanmu dibawa pergi. Liam Hong dengan tegas tidak setuju. Melihat Derik Xiao masih berusaha membujuknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan bertanya dengan lembut, kalau itu kamu, apakah kamu akan membiarkan aku dibawa pergi? Terima kasih telah menonton!